Intro Komisi 8 DPRR menilai penyebaran konten pornografi merupakan hal yang dapat merusak masa depan generasi muda juga akan menambah angka kekerasan seksual yang dilakukan anak muda Untuk itu Komisi 8 mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi yang marak beredar di media sosial Tua Komisi 8 DPRR Ali Tahir mengatakan pemerintah dapat mengawasi kemajuan teknologi saat ini karena jika tidak akan semakin merusak mental masa depan generasi muda Indonesia Ali juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penindakan yang tegas agar generasi muda tidak mudah teracuni dengan pornografi Terhadap konten porno ini tidak ada pencegahan yang maksimal, regulasi yang terlalu lemah, penegakan hukum yang tidak masif Sekaligus juga kebebasan masyarakat yang begitu luar biasa Sehingga tanpa dirasa itu merusak akhlak bangsa Merusak mental anak muda, generasi muda, bahkan juga orang tua Sementara itu anggota Komisi 8 DPRR Ali Maman Imanul Hak mengatakan pemerintah harus melakukan pembinaan yang tepat terhadap generasi muda dalam menggunakan media sosial secara positif Selain itu, masyarakat bersama para orang tua juga berperan mengawasi dan melaporkan jika ada anak muda yang melakukan kegiatan asusilah Saya rasa ada keterkaitan yang sangat dekat di mana human trafficking menggunakan sekali konten-konten pornografi itu untuk mempengaruhi generasi muda lalu mereka terjebak dan akhirnya mereka secara tidak sadar memasuki sebuah dunia yang jual-beli manusia Heman Hidayat dan Rizki TV Air Parlemen melaporkan